Iya Agama dan kanurakan Agama dan kanurakan Apa kaitannya gitu Sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali Sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali Yang jelaskan Tapi nanti bisa tahu Gimana kaitannya Secara substansial tidak ada kaitannya sama sekali Nanti yang jelaskan lebih jauh Agama adalah merupakan tuntunan awal Bagi manusia di awal kehidupannya Perhatikan Agama adalah merupakan tuntunan pertama yang diterima manusia Di awal kehidupannya Otomatis di masa kanak-kanaknya Ingat Agama itu hanya untuk anak-anak Ini jangan salah paham Jangan-jangan salah kaprah Dan itu ada mungkin Ayatnya atau mungkin hadisnya Yang mengatakan bahwa Bayi manusia itu seperti kertas putih Orang tuanya lah yang membuat dia Jadi merah Intang ataupun Ya Suksi bayi itu Suksi murni Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Kristen Hindu Buddha Atau menjadi ateis Oleh karena itu kalau kita berlanggan dari sini Ateis pun jadi agama Kalau Anak-anaknya yang bimbing orang tuanya yang ateis Iya Karena itu merupakan tuntunan awal Ya Manusia di awal kehidupannya Sebagai anak-anak Yang belum punya pengetahuan sama sekali Belum punya pengalaman sama sekali Semua yang diterimanya masih baru Otomatis Pengetahuan yang kita sampaikan kepada anak-anak Kita batas Kita bungkus Karena Ada kenyataan-kenyataan Atau kebenaran-kebenaran Yang belum bisa diterima oleh anak-anak Sehingga harus kita tutup Kita bungkus Misalnya masalah seksual Iya kan Atau masalah Tuhan Mungkin kalau Kita jelaskan masalah Tuhan pada anak-anak Nanti bingung Tuhan ada di mana? Ada di dalam didimu Biar cari 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 Dan kita memberi jawaban yang bagaimanapun Juga bingung Makanya pada anak-anak Kita kasih tahu bahwa Tuhan itu jauh di sana Seolah-olah Tuhan itu jauh Sehingga Ada upaya Anak-anak itu mencari Kemudian ketika menjelaskan Dari mana kita lahir Masalah seksual Adalah masalah yang normal Ya Masalah yang normal Dan semua para orang tua tahu itu Tapi kenapa para orang tua Ketakutan banget dengan persoalan seksual Sehingga kadang-kadang Untuk menjaga anak-anaknya Mereka terpaksa mendiskreditkan Sek Seolah-olah sek itu adalah kotor Tabu Tabu Yang namanya manusia Ya Ketika dia diberitahu Ada sepuluh pengetahuan Satu pengetahuan dilarang Maka yang dilarang Yang ditarik Betul Ya Yang dianggap tabu Malah di Kejar Ditahu Rasa ingin tahu manusia itu luar biasa Harusnya Kita mengajari anak-anak Tentang seksualitas Secara ilmiah Banyak contoh yang kita bisa Banyak contoh yang bisa kita jadi Atau kita berikan pada anak-anak Tentang Bagaimana kamu lahir dari orang tua Dia bisa melihat peliharaannya Yang namanya kucing Kamping Sapi Dia tahu bagaimana anak-anak kucing itu lahir dari ibunya Itu bisa kita jadikan contoh Kelahiranmu tuh Kelahiranmu pun gak jauh dari itu Dan kita gak perlu takut Beritahu kan pada mereka Yang bisa punya anak Hanya yang sudah dewasa Kalau anak-anak punya anak Gimana kira-kira Logikanya anak-anak Bagaimana Kalau anak-anak punya anak Gimana kira-kira Yang gak bahas Gak bisa Logika anak muncul Gak bisa Anak ini masih menyusul Bagaimana bisa menyusul lagi Logika anak muncul Anak-anak akan tahu Secara ilmiah Dengan baik Bahwa Hubungan sek Hanya bisa dilakukan Bagi mereka yang sudah layak Pantas Agar menghasilkan generasi-generasi Yang canggih Tapi kalau kita larang Kita diskreditkan seksual Pada akhirnya Anak-anak Akhirnya berusaha untuk menerjang Dalam menerjang ini pun juga gampang Karena orang-orang Orang-orang tua yang kelaparan Juga banyak Iya Anak-anak ini seringkali Dijadikan sasaran Sama orang-orang tua yang kelaparan Sek Iya kan Iya Akhirnya jadi sasaran Makanya anak-anak ini Harus kita cerdaskan Dengan ilmu pertanggungan Zaman ini Harus kita buka Tinggal terganggu Bagaimana memperkenalkan Itu pada anak-anak Ya Orang tua harus cerdas Kemudian Tadi masalah apa Kanurakan Kanurakan Sampai Kok sampai kesini Jadi Agama itu hanya untuk anak-anak Karena Terbatas Agama itu bagian dari spiritualitas Bagian dari spiritualitas Seluruh nabi Ya Nabi-nabi Rasul Buddha Siwa Yesus Siapapun Semuanya adalah tokoh-tokoh spiritualitas Mereka tokoh spiritualitas Jadi Mereka hanya mengajarkan itu Namun Ketika Mereka ingin mengajarkan pada manusia Nah Manusianya berkelas Kecerdasan manusia juga sesuai dengan kelasnya Manusia dibagi menjadi empat kelas Ada kelas anak-anak Kelas remaja Kelas dewasa Kelas 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 Untuk memberikan pengetahuan Pada mereka yang kelasnya berbeda Ya tidak sama Disanalah akhirnya muncul Sariat untuk anak-anak Tolrekot untuk remaja Hakikat untuk dewasa Makrifat untuk masa tua Harusnya orang yang sudah tua Makrifat Tapi tidak Kita sampai tua tetap sariat Ini kan celaka Masa kita dari kecil Kita hanya ditawari dengan bungkusan Dan kita tidak berani membongkar bungkusannya Akhirnya kita tidak pernah tahu isinya Karena tidak pernah tahu isinya Akhirnya masing-masing kelompok Masing-masing kelompok Mencoba untuk menduga-duga Akhirnya muncullah berbagai macam Aliran pemahaman Karena hanya menduga-duga Maka seringkali dikatakan bahwa Islam bahkan bukan hanya Islam Seluruh agama ketika turun ke alam semesta ini Masuk ke alam manusia Mereka Pecah menjadi 73 Semuanya sesat Yang benar satu Yang mana yang benar Semua aliran sesat Semua aliran salah Karena semua aliran Bersumber dari pikiran para pencetusnya Semua aliran bersumber dari pikiran para Para pencetus Atau para Para pemimpinnya Alirannya Jadi kalau kita ingin kembali Kepada ajaran murni Kembalinya ke langit Kembalinya ke langit Apa itu langit? Langit adalah bahasa kitab suci Artinya langit adalah kenyataan yang sebenarnya Kitab suci Al-Quran sebelumnya hanya kenyataan yang sebenarnya Tidak tertulis Tapi manakala ingin kita sampaikan kepada manusia Maka dia harus ditulis Masuk ke dalam bahasa manusia Ketika masuk ke dalam bahasa manusia Kitab suci menjadi terbatas Dia menjadi konsep Menjadi konsep dualitas Dan kita terjebak oleh bahasa Jadi kalau kita ingin kembali kepada ajaran murni Maka Jangan berhenti di syariat Capailah makrifat Karena di ujung makrifat Kita akan mengetahui kemurnian agama Dan kemurnian agama Semuanya sama Yang berbeda hanya bungkusannya saja Di tingkat syariat Bungkusannya beda-beda Meraknya beda-beda Tapi kalau Cuma sayangnya Para penganut syariat Mereka sayang dengan bungkusannya Tidak mau membongkar Takut rusak katanya Karena bungkusan itu identitas Berarti kita tidak punya identitas Mereka takut dengan identitas Kalau hiang tidak takut Disebut kapil atau tidak Disebut apa saja tidak takut Yang tahu hiang kan hanya hiang dan Tuhan Tidak berdua apa kata orang Betul Yang penting kan aku tidak merugikan siapapun Malah orang-orang yang seringkali merugikan hiang Dengan cara apa Ngerangsani Iya kan Kalau hiang tidak pernah merugikan orang Terasa nih Tapi ya tidak apa-apa Biarin saja Tapi kalau ada orang yang merasa dirugikan Dengan hiang Datang Yang akan ganti Apa kerugianmu Jadi masalah Aliran pemahaman mungkin sudah bisa dijawab Jadi kalau kita ingin kembali Ke ajaran murni Maka capailah makrifat Makrifat adalah spiritualitas Orang yang sudah mencapai makrifat Jelas sudah meninggalkan salikat Tapi bukan dalam pengertian meninggalkan total ya Yang namanya syariat itu hanya tuntunan pertama Hanya tuntunan pertama Seperti anak-anak yang belum bisa berjalan Manusia itu kalau tidak pernah dituntun oleh agama Maka tidak akan pernah jadi manusia Karena yang namanya manusia itu hakikatnya binatang Dan agama selamanya dibutuhkan oleh manusia Selama masih ada kelahiran Selama masih ada kelahiran Tapi dia hanya dibatasi untuk anak-anak Kita harus mampu mencerdaskan bangsa ini Tahap demi tahap Sampai ke puncaknya Makrifat harus kita capai Minimal dalam usia 40 tahun Karena Rasulullah Di wisuda itu umur 40 tahun Nah kalau kita sudah umur 60 tahun masih syariat Waduh Kacau Kacau Perlu hidup kembali ya Mengulang kembali Mengulang kembali Apa istilahnya tidak naik kelas Kalau tidak naik kelas ya harus Ulang lagi Jadi carilah kebenaran ini sampai ke Sumbernya Sumber kebenaran adalah kenyataan Sedangkan aliran pemahaman Sumbernya adalah pikiran Semua yang bersumber pikiran Palsu Hancurkan semua yang Semua pemahaman hancurkan Karena dia penghalang untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya Jadi kalau kita ingin tahu Hancurkan semua pemahaman Kecuali pemahaman yang berpijak pada Kenyataan Kalau yang misalnya mengatakan Api itu panas Itu pendapatnya siapa? Itu pendapat yang? Atau pendapat orang? Api itu panas adalah kenyataan itu sendiri Ya, kenyataannya Hanya saja Sampai kan tahu Api itu panas Tapi Tuhan itu ada Sampai kan baru wacana Baru pengetahuan Belum pengalaman Ya Semua yang diberitakan di kitab suci Baru pernyataan-pernyataan Harusnya sampai Sampai semua itu Mampu mencari kenyataannya Membuktikannya Ibarat api harus menyentuh panasnya Kalau belum menyentuh panasnya Belum hak kul yakin Hanya masih melihat Masih ainul yakin Bisa dibohongi Mungkin lihat GTV Fata Morgana Sekarang banyak sekali Animasi segala macam Jadi capailah sampai ke tingkat Hak kul yakin Menyentuhnya Mengalaminya Oleh karena itu Tuhan harus dijumpai Tuhan harus betul-betul disaksikan Kalau sampai bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Memangat untusan Allah Itu harus betul-betul bersaksi Kalau sampai mengatakan bersaksi Tapi tidak ada yang disaksikan Apa namanya Kalau sampai telpon Tapi tidak ada yang ditelpon Apa namanya Kalau sampai sembahyang Tapi tidak tahu siapa yang disembah Apa namanya Ini kalau Undang Hiang Ya seperti ini Karena gelarnya Hiang itu Grandmaster Destroyer Penghancur Hancurkan Kalau ingin merdeka Hancurkan Semua keterikatan Termasuk Keyakinan-keyakinan Yang dangkal Ya Keyakinan-keyakinan Yang dangkal Keyakinan-keyakinan Yang dibangun Di masa kanak-kanak Ya Bayangkan Seekor anak gajah Ketika dia masih kecil Diikat di pohon Yang mungkin Pohon ini cukup Kuat mengikat anak gajah Ya kan Seiring waktu Gajah ini besar Tapi sebelumnya Gajah ini sudah berusaha Untuk melepaskan diri Dari ikatan Mungkin ratusan kali Dia membuktikan Bahwa ikatannya kuat Akhirnya Muncul keyakinan Bahwa saya Tidak akan mungkin Bisa melepaskan Dari ikatan ini Seiring waktu Gajah ini besar Bahkan mungkin Badanya lebih besar Dari pohonnya Andai kata Dia bisa lari Pohonnya bisa tumbah Tapi keyakinan Dari kecil yang terbangun Membuat dia Tidak mau berupaya Nah ini Ini keyakinan Keyakinan manusia Kebanyakan Di tingkat syariat Seperti ini Kapan dia akan Kapan gajah ini Akan sadar Siapa dirinya Dia baru sadar Kalau ada bahaya Kalau ada bahaya Mungkin Hidupnya terancam Entah hidup terancam Dengan bencana alam Atau terancam Dengan binatang lain Yang lebih besar Kemungkinan Dia akan melawan Atau lari Dan ketika lari Mungkin Pohonku akan terserabut Baru dia menyadari Oh ternyata Aku lebih kuat Dari pohon Pengetahuanku Yang pertama adalah Salah Disana mulai tumbuh Nah Disinilah seharusnya kita Memahami Siapa jati diri kita Yang sebenarnya Jangan terkungung Oleh keyakinan-keyakinan Yang dangkal Manusia itu Boleh dibilang Anak Tuhan Yang melahir ke bumi ini Dipihara sama Ibu setan Anak Tuhan Yang dipelihara oleh Ibu setan Anak langit Yang dipelihara oleh Ibu bumi Atau anak kambing Yang dipelihara Atau anak singa Yang dipelihara oleh Ibu kambing Anak singa dipelihara oleh Ibu kambing Jadi kambing gak? Jadi kambing Tiap hari mengambil dia Dia gak tau Siapa dirinya Bagaimana caranya Dia mengetahui Ya harus ada bahaya Bahaya yang mengancam dirinya Mungkin Mungkin membuat dia Takutan Karena dia dari kecil Setelah dididik Dididik jadi kambing Kamu kalau melihat Singa Kamu harus lari Dia ada bahaya Bagaimana Kan didik kambingan Gitu Tapi ketika ada Bahaya besar Yang mengancam Ibunya Membuat Anak singa Yang jadi anak kambing Ini Akan muncul Kemarahan Yang luar biasa Dan ketika Marah Maka dia akan Munculkan Auman Dan ketika Mengaung Dia akan heran Loh kok Suaraku beda Jadi kemarahan Inilah yang Ketika kita Mengalami Tergencet Tertekan Dan lain sebagainya Muncul Kemarahan Disanalah jati diri muncul Jati diri muncul Nah Kalau sampe Tahu film Mahakali Mahakali pun juga Mengetahui jati dirinya Karena kemarahan Sakti Siwa Iya Kebalikah Kuntak Koyotak Seharusnya Ada pertanyaan Apa lagi tadi Kanuragan 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 Kanuragan